selanjutkan sedangkan sekarang importance, pentingnya kita, penting urgensi daripada genetika Mendel dalam memahami heretitas atau penurunan sifat jadi Pak Mendel ini yang saya sebutkan, beliau merupakan perumus atau orang yang pertama kali merumuskan hukum Mendel atau genetika Mendel apa sih urgensinya daripada temuan beliau jadi pekerjaan beliau atau karya beliau itu temuan beliau itu, beliau berhasil mengidentifikasi pola-pola yang ternyata sifatnya predictable bisa diprediksi jadi beliau menemukan bahwasannya sifat-sifat itu diturunkan dari orang tua ke anaknya dengan cara yang bisa diprediksi contoh ya kalau orang tuanya itu memiliki rambut misalkan contoh ibu dan ayahnya memiliki rambut keriting maka kalau anaknya keriting itu sudah bisa ditebal tapi kadang-kadang ternyata anak itu juga tidak memiliki rambut keriting jadi orang tua ayah ibu yang keriting ternyata anaknya tidak keriting kok bisa? karena ternyata ada kakek atau neneknya si anak tadi yang rambutnya tidak keriting sehingga pada anak itu muncul sifat yang sebenarnya kiriman daripada kakek atau neneknya yang mana pada ibu dan ayahnya itu tidak ada sifat keritingnya sorry, tidak muncul sifat keritingnya jadi ayah dan ibu tadi memiliki sifat memiliki informasi genetik keriting keriting rambutnya eh sorry saya langit tadi apa jadi si cucu itu rambutnya lurus orang tuanya ayah ibunya keriting kakeknya ada yang lurus rambutnya jadi si ayah dan ibu yang rambutnya keriting tadi itu meskipun dia keriting tapi di dalam tubuhnya di dalam informasi genetiknya itu bisa jadi ada informasi genetik tentang rambut lurus yang berasal dari orang tuanya, kakeknya yang pada si ayah dan ibu tidak muncul tidak diekspresikan tidak ditunjukkan tapi pada cucu baru muncul sehingga kalau kita orang yang sudah belajar sains tidak boleh serta-merta menuduh menuduh apa? menuduh oh ini anaknya hasil noseu misalkan contoh perselingkuhan karena tidak mirip sama ayah dan ibunya nah jangan buru-buru seperti itu karena kita tahu bahwasannya informasi genetik itu bisa jadi tidak muncul pada orang tua jadi orang tuanya rambutnya jadi apa keriting bukan berarti kalau si anak rambutnya lurus itu hasil keseluruhan tidak tapi bisa jadi sifat yang muncul di anak ini adalah sifat yang dari kakek neneknya jadi itulah misteri daripada penurunan sifat tapi Bapak Mendel ini berhasil merumuskan berdasarkan temuannya bahwasannya sifat-sifat itu diturunkan dari orang tuanya kepada anak ada polanya itulah pentingnya temuan daripada Bapak Gregor Mendel penemuan beliau itu menunjukkan hukum-hukum spesifik yang bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari ayah dari orang tua kepada anaknya sehingga ini menjadi dasar daripada ilmu genetika itu sendiri jadi beliau ini merumuskan sebuah temuan yang sangat penting sifatnya yang digunakan sebagai dasar dari ilmu genetika sehingga tidak heran beliau mendapatkan gelar Bapak Genetika Dunia karena temuannya memang sangat luar biasa fenomenal kemudian prinsip-prinsip Mendel itu membantu untuk menjelaskan bagaimana diversitas genetik and the inheritance dan inheritance dan perturunan sifat dalam bentuk yang sederhana untuk sorry maaf untuk sifat-sifat yang sederhana maupun sifat-sifat yang kompleks jadi contoh ya contoh kalau ada tumbuhan ada tumbuhan polong yang warna yang ukuran polongnya itu biji polongnya melingkar round shape lingkaran lingkaran bagus gitu ya tapi ada juga biji polong yang benihnya bijinya itu keriput kemudian bagaimana kalau misalkan tumbuhan yang polongnya melingkar dengan tumbuhan polong yang keriput bijinya itu dikawin silanggar nah anaknya itu itu bisa diprediksi sifat-sifatnya karena kalau kita fokus pada hanya satu konsep yaitu bijinya saja bijinya melingkar penuh dengan yang keriput dengan satu sifat ini kalau dikawin silangkan bagaimana kira-kira prediksi anaknya itu bisa begitu pula ada sifat yang sangat kompleks contoh teman-teman tahu warna kulit manusia itu tidak saja dikontrol oleh satu gen tapi warna kulit manusia itu dikontrol oleh kurang lebih sekitar 200 gen jadi ada kurang lebih 200 gen yang bekerja bersama-sama untuk mengatur warna kulit pada seseorang sangat kompleks dalam konsep ini ya hukum genetika Mendel itu sedikit banyak bisa sedikit banyak bisa menjelaskan hal ini meskipun belum sempurna makanya nanti akan ada temuan-temuan lain tapi fakta bahwa Bapak Mendel ini bisa merumuskan konsep sifat wadah anak itu bisa diturunkan dari orang tuanya dengan pola yang bisa diprediksi maka beliau sudah menanamkan dasar ilmu genetika yang gara-gara itu beliau diberi kelar Bapak Genetika Dunia sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana sih hukum Mendel ini bagaimana kok temuan Bapak Mendel ini bisa dianggap sebagai fondasi daripada genetika modern yang ada pada saat ini ingin ya genetika itu itu kan cabang ilmu ya jadi beliau merumuskan temuan yang temuan itu bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk ilmu genetika itu sendiri ya jadi beliau bereksperimen dengan Pia Plans ya tumbuhan ini Ergis kalau saya tidak salah ya Ergis kemudian beliau dengan menelitikan ini jadi beliau dikawin silangkan penelitian beliau itu mengkawin silangkan tumbuhan tumat ini dikawin silangkan ada yang bijinya keriput ada yang bijinya bijinya melingkar semurna ada juga tumbuhan yang warna bunganya itu misalkan biru dengan warna putih dikawin silangkan beliau mengukur anaknya bagaimana dibuat hitung-hitungannya dan beliau berhasil membuat dua hukum yang berbeda yaitu the law of segregation and the law of independent assortment jadi ini nama dua hukum yang dibuat oleh Bapak Mendel makanya tadi disini disebutkan sebagai mana tadi ya ini Mendel laus 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 itu kan hukum-hukum jama bentuk jama karena memang beliau merumuskan ada dua hukum yang berbeda yaitu the law of segregation hukum segregasi dan the law of independent assortment jadi dua hukum dari Mendel jadi kalau nanti ditanya sebutkan dua hukum Mendel maka ini adalah the law of segregation and the law of independent assortment kemudian prinsip-prinsip yang dirumuskan dan dipublikasikan oleh Bapak Mendel itu memperkenalkan konsep adanya sifat alel adanya alel-alel yang dominan ada yang recessive contoh ya kalau kita ngomong membahas tentang tumbuhan yang warna daunnya sorry warna bunganya anggap adalah biru kemudian tumbuhan yang kedua warna daunnya putih ketika kita kawin silangkan kedua tumbuhan ini jadi tumbuhan dengan daun dengan warna bunga biru dan satunya daun dengan warna putih kalau seandainya kedua tumbuhan itu kita kawin silangkan dan kebetulan warna biru adalah warna dominan maka nanti pada anaknya jika pada si anak itu ada sifat warna biru dan putih pada tubuh si anak maka nanti muncul adalah dominannya berarti yang biru saja yang putihnya akan ketutupan jadi hal yang sama ini kalau tadi kita ingat contoh rambut tadi rambut lurus sama rambut keriting kalau misalkan keriting yang dominan ini contoh ya misalkan keriting yang dominan sorry kalau si rambut lurus itu dominan keriting itu adalah resesif pada si anak cucu tadi itu rambutnya lurus berarti dia dominan lurus jadi pada si anak itu bisa jadi ada informasi tentang rambut keriting sebenarnya tapi pada si anak itu tadi pada si anak tadi itu tidak apa namanya tidak terlihat yang terlihat adalah rambut lurusnya kenapa? karena rambut lurus itu dominan dominan mendominasi nanti akan kita jelaskan dengan lebih detail dengan gambar karena lebih sangat jelas ya contohnya juga lebih spesifik karena tadi kalau kita bayangkan contoh rambut tadi sebenarnya kurang tepat ya tapi untuk memudahkan saja kita menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan kita maksud saya adalah kalau ya sifat yang muncul pada si anak itu tidak ada pada orang tuanya belum tentu si orang tua itu tidak memiliki sifat genetik itu pada tubuhnya jadi orang tua itu hanya membawa ya membawa saja baru nanti muncul di si anak jadi ini maksud yang tadi saya gunakan contoh rambut tadi nanti akan saya jelaskan menggunakan contoh tumbuhan karena Pak Mendel menggunakan tumbuhan itu sebagai alat untuk penelitian dia kemudian di genetika modern genetika modern itu tumbuh dibuat disusun dirumuskan dengan menggunakan temuan Mendel yang mana Mendel itu bisa digunakan untuk mempelajari pola-pola penurunan sifat secara kompleks pola-pola penurunan sifat yang kompleks dan juga penyakit-penyakit genetik ternyata ada penyakit-penyakit genetik penyakit-penyakit yang memang karena si anak karena si anak tadi itu memiliki informasi genetik yang membuat si anak itu menjadi lebih rentan terkena penyakit tertentu ya karena penyakit makanya disebut sebagai genetik disisis ya penyakit genetik jadi memang bakat sakitnya itu sudah ada sejak dari DNA ada beberapa kita ada orang-orang itu yang sakitnya itu ketika dia tumbuh mungkin gara-gara pola hidupnya jelek mungkin gara-gara keracunan dan sebagainya atau mungkin gara-gara terinfeksi virus tapi secara genetika dia itu tidak ada masalah dia tumbuh kemudian mungkin nanti usia-usia tertentu dia sakit jadi ini tidak disebut sebagai genetika disis tidak disebut sebagai penyakit-penyakit genetik tapi penyakit biasa tapi kalau genetik disisis atau penyakit yang memang dari awal si anak itu sudah punya bakat bahwa mungkin kamu akan sakit karena genetik kamu itu seperti ini genmu seperti ini dan namu seperti ini meskipun tidak berarti si anak akan sakit tidak selalu maknanya ada istilah bakat tadi bakat itu kan berarti kalau si anak berlatih dia akan menjadi pemain sebuah-pemain handal karena dia punya bakat di sisi lain ada anak yang berlatih terus berlatih terus tapi dia tidak bisa memiliki kemampuan yang sama dengan anak yang berbakat tadi kenapa? ya berbakat tadi jawabannya ya bakat jadi hal yang sama pun juga bisa diterapkan dalam konsep genetika ya untuk memudahkan tadi menggunakan setelah bakat tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati